Presiden Jokowi, Juli ini belum berkantor di IKN karena fasilitas yang belum siap. Jokowi juga mengungkap rencana pemindahan ibu kota, kemungkinan Kepresnya akan diterbitkan Presiden Mendatang, Prabowo Subianto. Bagaimana kelanjutan pembangunan IKN dan seperti apa komitmen pemerintah mendatang terhadap pembangunan IKN? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Silvester Matutina. Pak Silver, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Ibu Esther, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Saya akan Pak Silver dulu ya. Pak Silver, Pak Jokowi bilang kemungkinan Kepresnya akan ada di periodenya Pak Prabowo Subianto. Respon TKN? Ya, namanya pembangunannya, kadang sesuai target, kadang agak molor kita akui itu. Tapi intinya bahwa progres ini akan tetap harus jalan karena ini perintah undang-undang. Memang kalau kita yang sudah pernah ke sana, kita tahu bahwa saat ini hujan besar ya di IKN itu. Makanya mobil-mobil untuk masuk juga lumpur. Makanya itu yang tadi sebenarnya ini bukan hambatan, memang ada hambatan dalam pengerjaan teknisnya. Karena, tapi beberapa pembangunan itu sesuai ya. Contohnya, masalah istana Presiden, istana Wafres, rumah untuk ASN, beberapa kementerian itu hampir rampung. Termasuk jalan pendukung, ada tol IKN, terus bendungan, udah mulai-mulai jadi semua. Jadi intinya bahwa sebenarnya tidak ada masalah, hanya memang dari target waktunya agak bergeser dari yang tadinya dicanangkan Juli, mungkin bisa nanti Agustus atau Oktober. Intinya sih, tidak ada masalah yang berarti sebenarnya. Artinya kalau sekarang air belum masuk, listrik juga belum memadai, disana targetnya Anda merasa nanti masih akan tetap bisa, katakanlah pemerintahan berkantor di IKN sebelum Pak Jokowi berganti ke Pak Prabowo? Ya, kita yakin itu. Karena memang juga sekarang untuk berkantor ke sana kan sebenarnya kan harus ada capresnya dulu. Nah, sekarang kan capresnya juga belum dibuat, jadi bukan sesuatu yang harus, tapi memang tenangkan agar secepatnya bisa Pak Jokowi berkantor di sana. Oke, tapi gini kan Pak Silvar, setiap pemerintahan itu pasti punya program prioritasnya masing-masing. Kalau Pak Jokowi mungkin saja IKN, Pak Prabowo itu kan punya makan siang gratis. Ini kan juga Dewan Pakar TKN, Pak Sudrajat Jiwandono juga menyebut katanya program makan siang bergizi itu kabarnya lebih penting daripada IKN. Jadi, nanti akan seperti apa IKN di tangan Pak Prabowo? Oh, sebenarnya bukan begitu ya. Bahasanya bahwa beliau lebih serak ya, intinya bukan beliau nggak setuju. Oke. Intinya dia beliau nggak setuju, tapi intinya bahwa karena beliau ini pakar ekonomi, yang dihitungkan adalah pertumbuhan ekonomi. Padahal harus kita sadari semua, rakyat Indonesia, bahwa pembangunan itu harus berkeadilan gitu loh. Harus kita menciptakan jangan pembangunan itu hanya di Jawa yang pertumbuhnya aja udah 56% dari Indonesia, ekonominya 58%. Jadi, harus kita bagi kepada daerah di luar Jawa. Oke. Jadi, kita harus itu yang kadang-kadang pengamat ekonomi lupa di situ. Pemerhatan pembangunan, saya ke Mbak Esther. Mbak Esther, jadi kalau bicara soal dua program utama yang punya anggaran besar, IKN, makan siang bergizi, mana yang lebih penting? Kalau saya melihat dari fiskal budget yang sekarang ini, saya lebih memilih makan siang bergizi ya. Karena itu akan mengenerate kegiatan konsumsi ya, sehingga kita tahu bahwa salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi ya, itu adalah konsumsi rumah tangga gitu Mbak. Baik, tapi kan juga pembangunan ikan itu sesuai dengan amanat undang-undang, ini juga tetap harus diteruskan. Jadi, mana kalau kita bicara skala prioritas pemerintah mendatang? Kalau menurut saya, saya dalam kacamata saya sebagai akademisi sekaligus sebagai peneliti, saya tidak milih keduanya gitu ya. Kenapa? Karena memang PR besar kita itu bukan itu, bukan peridah ibu kota dan bukan makan siang gratis. PR kita adalah yang sangat krusial untuk diselesaikan adalah human resource development untuk bisa mencapai Indonesia emas, generasi emas gitu. Nah, selanjutnya adalah mengakumulasi modal dan transfer teknologi dan inovasi, itu kalau pengen mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan lebih long term ya. Kalau tadi soal pemeratan pembangunan seperti yang Pak Silver sebutkan, seperti apa? Memang benar saya sepakat dengan Pak Silver ya, tentang ketimpangan ekonomi, ya sekarang pembangunan ekonomi heavily in Java Island gitu ya. Namun demikian tidak serta-merta kita harus bangun ibu kota baru gitu dan kita pindah ke sana. Untuk pembangunan fasilitas publik itu bisa di luar Jawa lebih banyak ya, untuk misalnya akses untuk listrik ya. Karena di saat Indonesia Merdeka sekarang, di beberapa daerah remote area di Indonesia itu masih ada masyarakat belum berlistrik ya. Jadi kalau misalnya ada pembangunan, pembangkit-pembangkit listrik di remote-remote area itu akan sangat membantu ya men-generate ekonomi mereka. Jadi anak-anak bisa belajar pada malam hari, kemudian ibu-ibu rumah tangga atau sebagian masyarakat bisa generate income dengan usaha mereka gitu ya. Misalnya bikin kue atau apa gitu. Nah kemudian di sisi lain juga bisa akses internet lebih banyak, sehingga dunia ini tanpa batas. Jadi mereka bisa menembus pasar tidak hanya di daerahnya dia sendiri, tetapi antar kota, antar provinsi, antar negara bahkan demikian mbak. Jadi bukan bahan ibu kota. Saya ke Pak Silver, Pak Silver ini kan kalau kita bicara soal beban anggaran kan sama-sama besar ya antara IKN, juga makan siang bergizi. Kalau dari TKN sendiri melihat beban IKN, warisan IKN dari periode Pak Jokowi ini sebagai warisan beban atau justru sebagai keuntungan bagi pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Karena punya ibu kota baru. Ya jadi begini, teman-teman pengamat harusnya datang ke IKN atau ke Papua ya. Karena saya sudah datang ke Papua, ke IKN, ke seluruh pelosok ya, hampir semua. Bagaimana susahnya hidup di Kalimantan gitu loh. Infrastrukturnya nggak ada gitu loh. Sulit sekali jalan-jalannya berlubang dan itu yang kita sangat miris ya, termasuk daerah-daerah Papua di luar Jawa itu. Terus kalau kita mau lihat lagi, makanya saya bilang teman-teman pengamat ini harus meneliti lebih dalam lagi gitu loh. Contohnya kerugian akibat macet di Jakarta itu 64 triliun loh. Belum lagi banjir di Jakarta itu 2,1 triliun per tahun. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman pengamat tidak menghitung itu. Hanya menghitung pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi kita juga bagus di atas 5 persen kan. Jadi sebenarnya kedua pembangunan ini adalah baik, makan siang bergisi gratis itu untuk mencerdaskan anak bangsa kita gitu loh. Dan memang harusnya ditambah lagi, mudah-mudahan nanti di Paprabowo itu adalah sekolah gratis, kuliah gratis. Itu yang kita harapkan nantinya gitu. Setelah nanti mudah-mudahan di 2026 atau 2027 pertumbuhan ekonomi kita bisa ditargetkan yang 8 persen itu. Oke, terima kasih Pak Silver, terima kasih Mbak Esther sudah bergabung di Sapa Indonesia malam. Kita nantikan nanti progresikan ke depan, kapan KPRESnya kemudian akan keluar. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih.